Aktivitas pembuatan terowokan untuk Agota Batubara membuat jalan lintas nasional Desa Tedam Kejabatan Buara Pulian di alihkan sementara memutarik kegiatan proyek tersebut. Aktivitas ini telah berjalan sejak dua bulan terakhir. Proyek terowokan tersebut diperkirakan akan menutup jalan lintas nasional hingga Oktober 2024. Dampak lingkungan seperti debu dan kebisikan yang kerap diapaikan, sehingga warga setempat dan pengguna jalan menjadi korban dari dampak lingkungan tersebut. Muhammad Hussein, pemerhatian lingkungan, menyayangkan proyek pembelahan jalan nasional yang dialihkan sementara tersebut, mengabaikan dampak lingkungan. Hussein harap Dinas Lingkungan Hidup dapat bertindak dan berdegur dan memperhatikan hal tersebut. Kalau kegiatan tersebut menimbulkan dampak lingkungan berhadap masyarakat atau warga di sekitar, mendapat kerajaan khusus dari instansi terkait Sumpama, Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ini kan berkaitan dengan jalan. Mungkin di sini ada kewenangan PUTR, Kabupaten Matanghari atau Provinsi. Ini kan harus ada penjelasan. Nah, dari segi dampak lingkungan, apalagi ini kan menimbulkan, aktivitas ini menimbulkan polusi seperti debu atau kebisikan. Nah, ini kan perlu juga dipertanyakan seperti apa perizinan mereka tentang pengalihan jalur ini dengan membuat kegiatan tersebut. Seharusnya kita minta pemerintah daerah KOPPT Matanghari dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan DUTR cepat tanggaplah dengan peluang-peluang masyarakat setempat. Ada hal-hal yang berdampak negatif gitu. Tapi nggak tahu juga ya, mungkin ada koordinasi nggak antara dua koin anggal lembaga ini. Selamat Riyadi, Cik TV Kelaporkan.